Di video kali ini kita akan belajar operasi campuran bilangan pecahan maupun pecahan campuran Oke soal yang pertama hitunglah hasil dari 3 per 8 dikali 2 1 per 5 Dikurangi 1 per 2 dibagi 1 per 4 Nah kalau ada soal seperti ini, ini kan terdiri dari pecahan biasa dengan pecahan campuran Maka kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa Kita tulis dulu ya 3 per 8 dikali 2 1 per 5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa 5 kita kalikan dengan 2 berarti 10 10 ini kita tambahkan dengan 1 berarti 11 per 5 nya kita tulis Dikurangi 1 per 2 dibagi 1 1 per 4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa Caranya yaitu 4 kita kalikan dengan 1 berarti 4 ya 4 ini kita tambahkan dengan 1 1 yang ini berarti 5 per 4 Nah kalau sudah seperti ini kan enak ya kelihatannya Menjadi pecahan biasa semua Nah kita kalikan dulu, kita bagikan baru kita kurangkan Berarti ini Oke selanjutnya 3 dikali 11 berarti 33 Per 8 dikali 5 40 Kita kurangkan 1 per 5 Eh 1 per 2 Bagi ini bisa menjadi kali syaratnya apa yang belakang ini dibalik Berarti 4 per 5 Oke sampai sini mengerti ya Kita tulis yang ini Berarti 33 per 40 Dikurangi 1 per 2 dikali 45 1 dikali 4 dapat 4 2 dikali 5 dapat 10 Nah kalau ada pecahan biasa ini kita kurangkan Kita bagaimana? Kita cari KPK nya atau kita kalikan dengan kupu-kupu? Kita cari KPK nya aja aja ya Oke KPK dari 40 dan 10 itu adalah 40 40 kita bagi dengan 40 berarti dapat 1 1 ini kita kalikan dengan 3 33 berarti 33 Dikurangi 40 dibagi 10 dapat 4 4 dikali 4 dapat 16 Nah 33 dikurangi 16 itu dapat berapa? Dapat 17 per 40 Mudah ya? Oke lanjut Soal yang nomor 2 1 1 per 4 ditambah 2 Dikali 4 per 3 ditambah 2 1 per 4 Kalau ada pecahan campuran Kita ubah dulu ke pecahan biasa Oke 1 1 per 4 kita ubah Berarti 4 kita kalikan 1 Dapat 4 4 ditambah 1 Dapat 5 Berarti ini di 5 per 4 Ditambah 2 Dikali 4 per 3 Ditambah 2 1 per 4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa Berarti 4 dikali 2 8 8 ditambah 1 Berarti 9 per 4 Sama dengan Nah ini kan ada perkalian nih Berarti kita kalikan dulu aja Kita tulis 5 per 4 Ditambah 8 per 3 Kenapa 8 per 3? 2 dikali 4 8 3 nya ikut Ditambah 9 per 4 Kita buat panjang Ini 4 Ini 3 Ini 4 KPK nya berapa? 12 12 dibagi 4 dapat 3 3 dikali 5 dapat 15 Ditambah 12 Ditambah 12 dibagi 3 dapat 4 4 dikali 8 32 12 dibagi 4 dapat 3 3 dikali 9 Ditambah 27 Oke Sulit? 5 ditambah 2 7 7 ditambah 7 14 Simpan 1 1 tambah 1 2 2 tambah 3 5 5 ditambah 2 7 7 per 4 Per 12 Ini kita ubah menjadi pecahan campuran Atau bentuk yang paling sederhana Caranya bagaimana? 74 dibagi 2 Itu dapat berapa? Dapat 6 ya Sisa berapa? Sisanya 2 Per 12 Oke Video kali ini cukup Cukup Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!